Pemerintah Kota Denpasar akan melakukan renovasi terhadap Monumen Puputan Badung yang berada di lapangan Puputan Badung Denpasar. Rencana renovasi ini akan berlangsung pada 2025 dengan membuat monumen ini lebih bercerita. Dia mengatakan upaya ini dilakukan untuk membangkitkan nilai historis kepada masyarakat. Saat ini monumen yang berdiri di sisi utara lapangan tersebut berbentuk patung tiga orang yakni seorang perempuan, laki-laki, dan anak. Ketiganya menggunakan pakaian serba putih dan juga membawa senjata keris dan tombak. Dalam renovasi ini nantinya akan ditambahkan beberapa patung kecil yang bercerita terkait monumen tersebut. Pihaknya akan melibatkan beberapa seni mandi dan pasar untuk membuat konsep cerita. Selain itu pada anggaran perubahan ini pihaknya juga menganggarkan untuk penataan taman bermain anak. Area Wibawa menyebut dan pasar mengklontorkan Rp1 miliar untuk penataan taman bermain anak di lapangan Pemputan dan Taman Kota Lumintang. Ruang bermain akan disempurnakan karena fasilitas publik jangan sampai membahayakan masyarakat yang bermain di sana sesuai arahan wali kota. Widiastuti Bisnis Bali melaporkan. Terima kasih telah menonton!